Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana cara untuk mengatasi ketika kita tidak bisa buka aplikasi Microsoft Store di Windows. Caranya yaitu yang pertama silahkan masuk ke dalam pengaturan Microsoft Store dengan klik kanan aplikasinya di Start, lalu seret ke bawah dan klik Reset. Sebenarnya kita juga bisa ketik WS Reset di tab pencarian Start dan secara otomatis Microsoft Store akan mereset aplikasi Microsoft Store tanpa merubah settingan akun dari Microsoft Store-nya. Dan seperti yang kalian lihat, Microsoft Store-nya sudah terbuka. Tapi, jika setelah tab ini Microsoft Store kalian masih belum bisa terbuka, kalian bisa pakai CMD dengan ketik CMD di tab pencarian Start, lalu klik kanan Run as Administrator, lalu ketik SFC, garis miring, Scan Now, dan tunggu sampai prosesnya selesai. Dan jika Microsoft Store kalian masih belum bisa terbuka, coba kalian lihat apakah kalian sudah mengupdate Windows atau belum. Jika belum, silakan update Windows kalian terlebih dahulu. Dan setelah selesai, buka lagi Microsoft Store-nya. Dan itulah informasi yang saya ketahui mengenai cara memperbaiki Microsoft Store yang error atau tidak dapat terbuka. Semoga bermanfaat, terima kasih telah berkunjung, sampai jumpa di video selanjutnya, saya Rizky, Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya, saya Rizky.